Pada pukul 12 sampai dengan pukul 1, warga bersama kuasa hukum menjelaskan duduk perkara, bukti lengkap dan keterangan lengkap dari pelapor kepada Kasat Reskim Polestabes Bandung Beserta tututan warga pelapor, beserta kuasa hukum agar langsung dibuatkan berita acara penyelidikan atau BAP Jadi kita meminta langsung dibuatkan BAP Akan tetapi, Kasat Reskim merespon dengan membuatkan berita acara-wawancara atau BAW Yang mana bukanlah sebuah dokumen yang pro justisia Nah, dari pukul 1 sampai dengan pukul 5, BAW dilakukan penyelidik kepada 2 orang warga pelapor didampingi oleh kuasa hukum Nah, dari jam 5 sampai jam 7, penyelidik dan Kasat Reskim melakukan rapat untuk memutuskan apakah akan diterima laporan warga dan kuasa hukum Setelah 30 menit kemudian atau 19.30, Kasat Reskim kanit ekonomi dan penyelidik memanggil warga pelapor dan kuasa hukum ke Aula Reskrip Polestabes Kasat Reskim yang bernama Aga Sonjaya menyampaikan bahwa dirinya enggan menerima laporan warga Dengan alasan warga yang melapor tidak memiliki sertifikat tanah dan menurutnya yang berhak untuk melaporkan adalah warga yang memiliki sertifikat tanah Dan warga dan kuasa hukum meminta Kasat Reskim untuk menyampaikan secara langsung penolakan di depan warga yang sedang menunggu di luar Kasat Reskim menolak menyampaikan langsung dengan alasan dirinya dianggap warga pelapor dan kuasa hukum sebagai perwakilan dari seluruh warga Warga dan kuasa hukum menegaskan kembali bahwa kami bukan perwakilan, kami bukan perwakilan keseluruhan warga dan hanya memberi kuasa kepada 4 orang saja Merasa kecewa dengan keputusan Kasat Reskim, warga dan kuasa hukum akhirnya memutuskan untuk vote out dari Aula Pada pukul 19.30 sampai dengan 1945, Rizky Ramdhani salah satu kuasa hukum warga menyampaikan hasil akhir dari laporan warga yang tidak diterima oleh Kasat Reskim Seharusnya saudara Rizky Ramdhani itu bisa bergabung dengan kita tapi kemarin ditangkap secara paksa pada malam kejadian Oke saya lanjut, pada 1945 sampai dengan jam 8, salah seorang warga yang merasa kecewa dengan hasil pelaporan Memasuki ruangan Kasat, memasuki ruangan, memasuki Polrestabes Bandung untuk bertemu dengan Kasat dan protes Agar Kasat Reskim bisa menjelaskan secara langsung Hasil pelaporan kepada warga yang hadir di luar Penamping hukum menyebut warga yang melakukan protes tersebut agar segera kembali ke barisan warga Tepat setelah keluar gerbang Polrestabes, warga yang didampingi kuasa hukum menerima tindakan kekerasan verbal Oleh salah satu polisi bernama Rustandi M Rustandi Warga tersebut adalah Telia Nanti detailnya mungkin Telia akan menjelaskan Dia bilang seperti ini Gara-gara kalian jadi begini anjing Saya lanjut Di kesempatan yang sama, seorang warga lainnya juga merasa kecewa dan kemudian protes di depan pagar Polrestabes Bandung Kemudian warga tersebut menerima pemukulan dari salah satu anggota Salah satu anggota kepolisian Salah satu Salah seorang kuasa hukum yang berusaha menyebut warga yang masuk ke kantor Polrestabes Mengalami kekerasan fisik berupa Kencekikan leher oleh salah satu anggota polisi Pada pukul 8 Pada pukul 8 malam Rombongan warga memutuskan meninggalkan Polrestabes dengan perasaan kecewa Pada pukul 20 lebih 58 menit Rombongan warga tiba di terminal Dagau kemudian melakukan koordinasi dan meluapkan perasaan kecewa Dan ingin menuntut agar laporan diterima oleh Polrestabes dengan cara memblokade jalan secara sementara Yang masih ada di wilayah pemukiman warga Pada pukul 21.45 Aparat kepolisian dengan unit anti-hurwara tiba di sekitar lokasi pemukiman warga Warga mencoba untuk melakukan negosiasi dengan aparat kepolisian Niat baik warga diterima oleh anggota polisi yang bernama Ardiansah dari Polda Jabar Yang bertugas sebagai negosiator Pada pukul 10 lebih 40 Proses negosiasi masih berlanjut Dan menghasilkan kesepakatan bahwa proses pelaporan akan dilakukan Dan dipastikan laporan warga diterima dengan cara mendatangkan Pelapor dan kuasa hukum ke Polrestabes Dengan syarat disepakati oleh warga untuk membuka blokade jalan secara bertahap 5 menit berserang Dan warga pelapor bersama tim kuasa menyepakati Dan Dan tengah siap dan bersiap untuk berangkat ke Polrestabes Bandung Pada pukul 22.50 Terjadi penembakan gas air mata yang dilontarkan dari arah utara Ruas Jalan Dago atau tepat belakang di barisan warga Oleh aparat kepolisian yang menggunakan kendaraan bermotor Oke 23.20 Aparat kepolisian mengarahkan water cannon Untuk membubarkan warga yang masih tercecer Pada pukul 23.30 Warga melakukan pembelaan diri Dengan mencoba memblokade seluruh akses masuk pemukiman warga Namun aparat kepolisian tetap rangsek masuk hingga ke tengah-tengah pemukiman Warga dengan Warga dengan melakukan tindakan-tindakan represif menerobos masuk ke ganggang pemukiman Tidak sampai itu Tidak sampai itu aparat kepolisian berulang kali melontarkan gas air mata Lontarkan gas air mata Lontarkan gas air mata hingga masuk ke halaman rumah dan berdampak kepada balita yang mendiami rubah tersebut Aparat kepolisian pun mencoba mendobrak rumah-rumah warga Dan menswiping warga yang melakukan aksi Dalam kejadian Bentrokan yang tidak bisa dihindari tersebut Terjadi pemukulan Intimidasi verbal Hingga tindak-tindakan yang serba Provokatif dari aparat kepolisian Sehingga warga Dan semakin Sehingga mendakin Sehingga 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 penangkapan Cek 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 Saya ulang lagi Dalam kejadian Bentrokan yang tidak bisa dihindari tersebut Terjadi Pemukulan Intimidasi verbal Hingga Tindakan yang serba Provokatif dari aparat kepolisian Sekalipun warga Sudah mundur Dan semakin mendekat ke rumah masing-masing Sehingga Korban dari pihak warga Berjatuhan Disertai penangkapan warga secara acak Salah seorang kuasa hukum Ditangkap dengan tuduhan provokator Pada pendrokan ini Jurnalis mendapatkan Tindak kekerasan Dari aparat kepolisian Salah satu Salah satu jurnalis mendapatkan Tindak kekerasan Pada malam itu Dan Di pukul 1 Dari pukul 12 Sampai pukul 3 Polisi masih melakukan penyisiran Dan penangkapan secara acak Ke rumah-rumah warga Dan perburuan orang secara acak Atas kejadian ini Aktifitas pasar Yang seharusnya Mulai beroperasi Jadi tidak beroperasi Warga baru dapat beroperasi Kembali secara normal Pada pukul 05.00 Pada pukul 05.00 Warga baru bisa beraktifitas secara normal kembali Kawan-kawan itu adalah Kronologi yang kami catat Masih Pemgil Kronologi yang dikakar Sampai Kronologi yang dikakar Kronologi yang dikakar Wok loans